Jadi ada peningkatan pembangunan dan ekonomi sehingga tingkat kriminalitas meningkat. Seperti itu Bapak. Pertanyaannya, hirupi kok pembangunan di wilayah selatan atau di wilayah empat bau ini tentu menjadi kecemburuan keluarga kita di wilayah utara. Maka ini untuk pemerataan pembangunan. Bapak juga merupakan salah satu petinggi tim pemenangan Probogebran di Provinsi Nusa Tenggara Barang. Nah, sementara itu salah satu program yang paling populer kawan-kawan dari paslon nomor urut 2 yang saat ini telah ditetapkan menjadi presiden dan wakil presiden terpilih adalah makan siang gratis. Nah, pertanyaan saya kalau gitu. Kalau misalnya upaya pelay nggak gubuk, sudah efektif Bapak, berarti Kabupaten Lombok Tenggah kayaknya nggak butuh makan siang gratis nih nanti. Jadi jalan mantap kami sudah 80, sekian persen loh. Di Kabupaten Lombok Tenggah ini. Benar. Tapi saya percaya juga. Masih ada jalan yang 20 persen itu, itu yang berteriak-teriak. Sebagai pimpinan daerah Pak, ini Bapak merupakan figur politik. Apa pesan yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat Lombok Tenggah mengenai pentingnya peran mereka dalam menjaga keamanan dan ketertipan? Karena baru-baru ini juga kita mendengar kasus yang sedikit memanas antara Kabupaten Lombok Barat, salah satu desa di Kabupaten Lombok Barat dan salah satu desa di Kabupaten Lombok Tenggah. Apa yang bisa Bapak imbau kepada masyarakat di Lombok Tenggah, Pak? Agar tensi ini segera meredah, Pak. Halo, semuanya Tuan Insight. Bermikabar ketemu lagi dengan saya, Jason Aksalino. Dan kembali lagi di Insight Talks, di mana saat ini kita kedatangan Pak Haji Lalu, Patul Bahri, SIPMAP. Apa kabar, Pak Bupati? Baik, baik, Mas Jason. Ini Pak Bupati Lombok Tenggah, teman-teman. Oke, berhubungi kabar, baik. Apa aja nih kesibukannya akhir-akhir ini, Pak Patul? Melihat dari dekat kondisi dinamika politik. Waduh, ini langsung berat nih ngomong-ngomongnya soal politik. Apa yang sedang terjadi nih, Pak? Dinamika apa nih yang ada nih saat ini? Tentu setiap orang yang berikhtiar menjadi pelayan hadam. Bicara-bicara politik, melihat partai-partai peluang apa yang akan menuju siapa untuk selanjutnya nanti akan ikhtiar di gubernur, di bupati, di 10 kabupaten kota. Karena kebetulan kita ini menjadi pelayan partai juga. Sedang dinamis-dinamisnya saat ini ya komunikasi politik ya. Tapi ini kita nggak mau bahas yang berat-berat dulu, teman-teman. Ya, yang ringan-ringan aja. Yang ringan-ringan aja nih ya. Kita ringan-ringan, tapi sebelum kita mulai lebih dalam nih, Pak. Biasanya kalau kami di sini di Insight Talks, kami nanyain dulu ke narasumber, berani ngomong untuk belak-belakan nggak, Pak? Untuk kali ini, Pak. Tidak ada masalah. Oke, tidak ada masalah. Kita langsung masuk ke isu pertama nih, Pak. Ngomongin soal infrastruktur penting, kawan-kawan, semuanya di Insight, ini beragam infrastruktur penting terletak di Lombok Tengah, teman-teman. Mulai dari Bandara Internasional Lombok, kemudian ada KAIKA Mandalika, yang masuk dalam destinasi wisata super prioritas, teman-teman. Yang sudah juga terhubung dengan Bypass Bill Mandalika. Selain itu juga, tidak kalah banyak adanya lokasi-lokasi wisata alam yang luar biasa di Lombok Tengah. Tapi ada yang menarik nih, Pak Patul, berdasarkan keterangan dari Polres Lombok Tengah, di tahun 2022 ada 395 kasus kriminal yang masuk, sementara di tahun 2023 ada 440 kasus. Ini mengalami kenaikan sebesar 11 persen, semeton. Ini menunjukkan adanya peningkatan di kriminalitas di Kabupaten Lombok Tengah. Nah, menurut Bapak, apa saja faktor yang menyebabkan tingginya angka kriminalitas ini, Pak? Apakah faktor ekonomi, pendidikan, atau sosial yang paling berpengaruh, menurut analisis Bapak? Ekonomi, karena di mana banyak gula, pasti banyak semut yang datang. Nah, ketika manusia bertambah, banyak, maka pasti ada sesuatu. Dan itu mencirikan ada kemajuan. Sama di daerah yang demo, itu ada kemajuan. Karena ada sesuatu di tempat itu. Apa itu sesuatunya di Lombok Tengah, Pak? Sesuatu kegiatan-kegiatan pemerintah. Ada kegiatan seperti proyek Mandalika. Lalu kemudian kegiatan-kegiatan lain yang tentu pemerintah pusat juga mengucurkan kegiatan di tempat itu. Maka kita punya keyakinan akan semakin banyak orang yang datang. Itu dari berbagai macam daerah. Maka hal itu pasti ada terjadi. Maka peningkatan itu bukan saja kita mengatakan ini negatif. Tapi, itu akibat dari ada sesuatu. Maka konsep di mana ada gula, pasti di sana banyak semut. Oke, jadi seorang Bupati Lombok Tengah menyimpulkan bahwa peningkatan angka kriminalitas, mayoritas disebabkan karena tingginya tingkat pembangunan yang ada. Pembangunan dan ekonomi. Oke, jadi ada peningkatan pembangunan dan ekonomi sehingga tingkat kriminalitas meningkat. Seperti itu, Pak. Iya, tentu tugas-tugas dan tanggung jawab tentang keamanan bukan saja juga tugas aparat kepolisian. Tugas-tugas kita semua yang kondisi hari ini mungkin sedang mau berkembang. Saya tidak akan mengatakan maju nanti terlalu sombong. Oke. Yang mau akan berkembang. Karena adanya proyek strategis nasional. Sekarang kita melihat misalnya, dari Awang kemudian sampai dengan Mandalike berikut Maun, Torokai Belek, Selung Blanak itu kan orang-orang sudah membangun di sana. Hotel-hotel itu sudah dibangun. Sudah luar biasa. Dan siapa yang membangun? Bukan saja orang yang asli Lombok Tengah atau Lombok saja, orang-orang luar. Dan orang-orang luar itu tentu akan datang menggerogoti mencari napkah-napkah tidak jauh beda juga dengan kita-kita. Karena mereka juga boleh dong mencari napkah di tempat kita. Kan kira-kira seperti itu. Kalau mau berbicarakan soal investasi yang masuk nih, Pak. Biasanya investasi yang masuk akan berjalan secara lebih lancar bila keamanan dan ketertibannya terjamin, Pak. Nah, sementara ini ada peningkatan. Bagaimana nih jalan tengah yang akan diambil oleh PMK Lombok Tengah, Pak? Saya memberikan kelunakan kepada izin, Pak. Ketika orang datang, saya bilang, Ayo, kalau sudah ada rekontek, sudah jelas, ayo bangun. Nanti dalam pemikiran kami, begitu besinya sudah berdiri, fondasinya sudah berdiri, Orang yang berinvestasi ini, baru kita diskusi tentang izin-izin lainnya. Tidak mungkin dia akan meninggalkan itu pembangunan. Nah, kira-kira seperti itu. Maka orang juga membangun. Nah, lalu kemudian keamanan. Lombok Tengah ini cukup luas. Cukup luas. Penduduk kami juga cukup besar. Ada 1 juta 60 ribu. Nah, tentu pasti terjadi hal-hal yang tentu kita tidak inginkan. Maka pelahan-lahan tentu ini diberikan pemahaman. Dan akhirnya mudah-mudahan mindset berpikir, teman-teman juga sudah berubah. Itu menjadi harapan kita. Oke. Jadi, mengadakan sosialisasi seperti itu, Pak? Oke. Lalu, bagaimana Bapak melihat hubungan antara kualitas sumber daya manusia yang sudah Bapak sebenarnya sudah sebutkan tadi dengan tingginya angka kriminalitas di Lombok Tengah, Pak? Sumber daya manusia itu kan banyak ya. Tidak pendidikan, sehatan, itu sudah jelas. Oke. Berbicara stunting, berbicara angka kemiskinan. Kalau bicara tentang keamanan, angka kemiskinan kami saja sudah 12, sekian persen. Itu di bawah rata-rata provinsi. Oke. Tapi kenapa ini banyak hal yang terjadi? Karena banyak orang yang datang dari berbagai macam. Iya, dari berbagai macam. Maka, sumber daya manusia pemerintahan juga harus dipikirkan, termasuk desa-desa. Harus diberikan, apa namanya, diberikan pemahaman bahwa ketika orang datang nanti ke desamu, maka dia harus ditanya dan diidentifikasi dari mana mereka. Oke. Nah, itu tentu perlahan-lahan kita akan lakukan. Jadi kolaborasi yang lebih luas akan dijalin ya Pak? Iya, iya. Oke. Lalu kemudian, kalau kita melihat sosialisasi untuk meningkatkan kualitas SDM sudah dilakukan Pak? Iya, iya. Sudah dilakukan kolaborasi. Bukan sudah terus, tentu perlahan-lahan kita harus lakukan ini. Kan tidak cukup tempe di sini juga. Karena semakin hari orang semakin banyak datang ke tempat itu. Iya. Oke, jadi sosialisasinya bisa dikatakan kurang berhasil dong Pak? Kalau misalnya sosialisasinya sudah dilakukan, tapi tindak kriminalnya justru meningkat. Apakah kedatangan orang lain di Lombok Tengah itu satu-satunya faktor yang meningkatkan angka kriminalitas? Saya rasa tidak sesederhana itu seperti ini Pak. Iya, begini. Ini kan manusia yang kita minit ini. Ini kan manusia. Ada yang iri. Oke. Ada yang iri. Tentu kita berpikir juga tentang agama. Apa hubungannya. Iri itu kan tidak boleh. Lalu kemudian ada yang datang belum dapat pekerjaan. Sudah berminggu-minggu di sana. Karena mungkin masyarakat juga serakah tadi yang ingin mendapatkan pekerjaan. Kan banyak hal, banyak orang yang datang. Terus berkelompok-kelompok dengan jumlah LSM saja kita hampir 300-an ya. Cukup-cukup banyak gitu. Dan ini memang harus dimenit pelan-pelan. Tidak serta-merta harus menjadi aman hari ini. Dan angka kriminal itu, angka kriminalitas yang seperti apa. Kan juga penting. Penting di identifikasi. Didominasi oleh tindak pencurian Pak. Kalau kami dapat keterangan. Pencurian tentu akibat dari mereka manusia ini kan persoalan agama. Juga harus menjadi pemikiran. Lalu kemudian yang tadi iri, sirik. Ini kan harus, kan banyak hal yang harus dibenahi. Maka perlahan-lahan saya katakan, keluarga kita, masyarakat Lombok Tengah kita harus sudah memahami bahwa betapa pentingnya berkolaborasi, menunjukkan kebersamaan di antara kita semua untuk menunjukkan rasa aman sehingga orang juga semakin banyak berinvestasi. Bukan akan datang, semakin banyak akan datang berinvestasi di Kabupaten Lombok Tengah. Oke, jadi kolaborasi telah dijalin. Sinergitas. Sinergitas dengan kelompok masyarakat ya Pak ya. Dan bisa dijelaskan lebih lanjut nggak Pak? Soal kolaborasi yang sudah terjalin di masyarakat ini. Seperti apa bentuknya selain sosialisasi? Ijin Mas. Saya punya badan keamanan desa. Setiap desa kalau di Bali ya pecaleng lah ya. Badan keamanan desa ini ikut mengamankan. Coba bayangkan sekarang. Ke Cimul ada. Bagaimana kita akan melarang orang? Sementara ke Cimul ini sudah dianggap UMKM. Oke. Hari ini keluar 50 dia bisa makan itu sampai 120 orang. Karena masing-masing orang dapat 25 ribu. Namanya juga kearifan lokal ya. Kearifan lokal ya. Nah kalau ini kita larang juga. Agak susah. Maka teman-teman badan keamanan desa ikut mengamankan semua itu. Bukan saja polisi tapi badan keamanan desa kemudian Pol PP ketika ada rame-rame. Nah kearifan lokal ini kan perlu dijaga juga. Itu juga bisa menimbulkan persoalan-persoalan di tengah jalan. Memang Bapak saja yang bayar pajak katanya kerepot kita ini. Sebagai pemerintah ini. Dan akhirnya sekecil dan sebesar apapun itu pasti pemerintah yang disalahkan. Nah ini juga persoalan. Maka sumber daya manusia tetap diperbaiki. Dan apapun yang numpuk disana pasti larinya ke Bupati yang menjadi soal. Iya kan pasti yang menjadi persoalan dari Bupati. Tapi hal yang wajar itu. Tidak bisa kami menjustifikasi orang ketika menyalahkan saya juga akan mengatakan orang ini kurang baik. Tidak. Dan itu bersyukur. Sebagai apa? Sebagai pagar. Bahwa kita juga tidak boleh sembarangan dan lain sebagainya. Memahami resiko. Sebagai seorang pejabat publik ya Pak. Seorang pejabat publik. Oke. Jadi tadi sudah dijelaskan oleh Pak Bupati. Pendekatan sosial yang lebih dijalin melalui kolaborasi dan sinergi antar kelompok masyarakat. Termasuk tadi badan keamanan desa. Badan keamanan desa. Oke. Untuk menangani masalah angka kasus kriminal yang terjadi ya. Itu yang paling bawah loh ya. Ya badan keamanan desa itu. Itu hampir 3 ribuan itu jumlahnya. Ya karena di setiap desa itu ada. Oke. Di setiap desa itu ada. Dan kalau itu tidak kami lakukan. Mungkin orang-orang juga tidak akan datang berinvestasi hari ini. Iya. Tidak akan datang berinvestasi. Jadi dari pandangan Pak Bupati investasi itu bukan sesuatu yang dihindari ya? Tidak dan kita bersyukur orang-orang investasi itu ya. Untuk menarik investasi meningkatkan keamanan dengan partisipasi dari masyarakat. Tentu begitu bicara keamanan banyak hal yang dipikirkan termasuk pendidikan. Termasuk peningkatan sumber daya tadi yang disampaikan. Dan ketika banyak orang tentu kita harus bikin tentang kesehatan. Orang sakit, orang mana mau kemana kan. Pus kismas, pus kismas sekarang hampir semua nanti dua ya. Peningkatan fasilitas kesehatan juga. Tapi nanti kita akan bahas lebih detail lagi Pak. Ini saya tadi karena Bapak melakukan pendekatan sosial. Ini untuk isu keamanan di Lombok Tengah. Sebagai pimpinan daerah Pak. Ini Bapak merupakan figur politik. Apa pesan yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat Lombok Tengah. Mengenai pentingnya peran mereka dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Karena baru-baru ini juga kita mendengar kasus yang sedikit memanas. Antara Kabupaten Lombok Barat. Salah satu desa di Kabupaten Lombok Barat. Dan salah satu desa di Kabupaten Lombok Tengah. Apa yang bisa Bapak imbau kepada masyarakat di Lombok Tengah Pak. Agar tensi ini segera meredah Pak. Saya memahami bahwa ukuwah insaniya. Bisa dijelaskan lebih lanjut itu Pak. Jalinan hubungan manusia dengan manusia. Itu kita harus menghargai satu dengan yang lainnya. Yang tua menghargai yang muda. Yang muda menghormati yang tua. Maka hubungan manusia dengan manusia itu harus terjalin dengan baik. Sehingga apapun yang menjadi harapan kita semua. aman, tentram untuk menggerakkan ekonomi dan lain sebagainya dalam rangka hidup dan kehidupan. Bisa berjalan sesuai dengan harapan. Lalu kemudian ada ukuwah basariya. Agama yang satu dengan agama yang lain harus dihargai. Karena ukuwah basariya ini adalah menjalin hubungan antara manusia tanpa melihat suku, agama, dan ras. Kita tidak boleh mengatakan ini suku Jawa datang cari nafkah. Lalu kemudian kita usir begitu saja karena suku Sasak harus cari makan. Tidak boleh. Karena memang muslim juga mengajarkan ukuwah basariya. Hubungan manusia dengan manusia tanpa melihat suku, agama, dan ras. Itulah yang harus mungkin kita sama-sama sampaikan kepada keluarga masyarakat kita. Sehingga tidak terjadi hal-hal yang kita inginkan. Dalam hubungan sama muslim saja, ada ukuwah islamiya. Dan tidak tutup kemungkinan ada ukuwah kristaniya. Nah hubungan sesama kristaniya juga harus terjalin. Hubungan muslimnya juga harus terjalin. Lalu kemudian tadi ukuwah basariya itu. Nah sehingga hubungan kepada sang khalik itu pun kita menjadi yang terbaik. Oke jadi integrasi hubungan spiritual dengan sosial ya Pak ya. Jadi harus juga menghargai. Orang lain terlepas dari sukunya, agamanya. Apalagi yang sama suku dan agama. Apalagi ya Pak ya. Oke. Lalu kemudian selain soal angka kriminalitas di Lombok Tengah kawan-kawan. Ini prestasi yang terjadi juga di Kabupaten Lombok Tengah yang tidak bisa kita pungkiri adalah turunnya tingkat stunting teman-teman. Ini dari tahun 2019 itu tingkat stunting adalah 25% di Kabupaten Lombok Tengah. Dan sejauh ini di 2024 kami mendapatkan data bahwa angka stunting telah menurun sebesar 12,5%. Dan denger-denger ada program pelengak gubuk nih Pak. Ini bisa dijelaskan lebih lanjut nggak? Upaya apa yang dilakukan oleh pemerintah Lombok Tengah dalam menjalankan program pelengak gubuk ini yang denger-denger bertujuan untuk menurunkan stunting. Ya, terima kasih Mas. Ini kita bicara sementara Indonesia di bidang kesehatan. Tapi perlu kami sampaikan bahwa kepala daerah itu punya jabatan 5 tahun. Oke. Saya ini jadi bupati 4 tahun. Dipotong 1 tahun. 2 tahun ini dihadapkan dengan COVID-19. Ya. Dalam perjalanan 2 tahun COVID-19 dihadapkan dengan stunting. Oke. Ini pekerjaan merintah ini sangat berat. Tapi bukan saja Lombok Tengah. Semua kabupaten kota. Dengan jumlah penduduk yang kategori sedang besar kami ya. Nah lalu kemudian dihadapkan dengan COVID di pertengahan itu dihadapkan juga dengan stunting. Pekerjaan berat ini terus kami. Kami buat tim gotong royong. Namanya pelengak gubuk. Teman-teman itu pelengak itu ya lihat kondisi gubuknya masing-masing. Ya. Maka kami mencoba terus memberikan edukasi. Seluruh pegawai-pegawai puskis mas memberikan edukasi kepada kepala-kepala kampungnya. Untuk menjaga semua itu. Lalu kemudian data-data stunting kami lihat di mana besar. Itu harus di cas. Telur-telur dibagi di tempat itu mas. Oke. Iya kemudian setiap minggu di cek karena gitu. Seperti apa. Oke. Seperti apa mereka. Jadi ada pengawasan berkala juga ya. Karena saya pernah KKN juga Pak di salah satu daerah di Jawa Tengah. Itu memang menangani stunting tidak sesederhana memberikan makanan gitu. Iya. Harus ada pendekatan sosiokultura dalam dilakukan. Kadang kalau kita ngomong begitu misalnya telur yang diberikan. Yang makan bapaknya Pak. Iya betul. Bahkan dijual ditukar dengan apa gitu. Nah. Ya makanya ini dijaga dia oleh ibu PKK desa itu. Oke. Jadi ada pengawasan yang dilakukan oleh komunitas PKK ya. Berkelanjutan terus masyarakat itu. Nah ini yang terus kita himbaw. Maka sekarang sudah di posisi 10,3 kalau misalnya. Karena sudah 10 sekarang. Data terakhir yang kami terima 12,5 persen ya. Tadi saya telpon. Itu hasil elektronik ngecekan itu ya. Oke. Itu sudah 10,3 sekian. Tadi dalam perjalanan kami telpon ya. Karena siapa tahu nanti akan ditanya nih masalah tanpa. Oke. Kami mengajukan pertanyaan juga pastinya berbasis data gitu. Data driven decisions itu penting saat ini. Iya. Oke. Tentang bukti efektif Bapak turun dari 25 persen menjadi 12,5 persen. Nah lalu kalau kita berkaca ke beberapa bulan lalu Pak. Bapak juga merupakan salah satu petinggi tim pemenangan Promo Gebran. Di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Nah sementara itu salah satu program yang paling populer kawan-kawan. Dari paslon nomor urut 2 yang saat ini telah ditetapkan menjadi presiden dan wakil presiden terpilih. Adalah makan siang gratis. Nah pertanyaan saya kalau gitu. Kalau misalnya upaya pelengak gubuk sudah efektif Bapak. Berarti Kabupaten Nambung Ketenggara kayaknya gak butuh makan siang gratis nih nanti nih. Saya setiapkan keberlanjutan. Kan gizi ini tidak cukup sampai disini. Yang tidak cukup sampai disini. Masyarakat sekolah kan dia banyak. Mulai dari MI, MTS, MA, mulai dari SDS, MPS, MA. Karena itu berapa ratus ribu itu mahluk yang harus. Masyarakat yang harus diberikan makan. Nah kan gitu. Masyarakat yang harus diberikan makan. Masyarakat sekolah maksud saya. Dan kami melihat dari pola pemberian makan itu. Ini harus berhadap-hadapan. Duduk di Selasar. Nah kira-kira itu dalam bayangan saya. Duduk di Selasar. Berhadap-hadapan. Begibung istilahnya ya. Oh begibung. Itu tidak begibung. Tapi maksudnya kenapa harus berhadap-hadapan. Tidak membedakan mana yang kaya dan miskin. Dengan gizi yang sama. Nah kira-kira begitu dalam pandangan saya. Kalau ini bisa dilakukan. Itu mungkin jiwa sosialisme. Masyarakat anak-anak didik kita ke depan. Menghadapi 2045. Anak-anak emas kita nanti. Generasi emas kita. Itu bisa. Jadi tidak membedakan antara kaya dan miskin. Kenapa di muslim itu orang sholat itu pakai. Apa namanya. Gaun putih. Muka kena semua. Muka kena semua putih gitu. Suka tidak membedakan antara kaya dan miskin gitu. Mana istri saya. Mana orang tua. Kalau kita lihat dari belakang. Muka kena putih semua. Kira-kira begitu dalam gambaran saya. Menghilangkan kelas sosial. Kelas sosial. Dan ini memang memberikan makan gratis. Di samping mungkin menambah jam pembelajaran. Proses pembelajaran. Juga punya tujuan tertentu. Pemerintah itu. Dan kami punya keyakinan. Kajiannya pasti sudah. Sudah masuk dalam segala sosial. Oke. Saya punya pertanyaan lanjutan nih Pak. Mengenai ini. Karena ini menarik. Ada kesamaan nih. Di antara program makansi yang gratis. Dengan pelengak gubuk ini. Apakah Bapak sudah menjalin komunikasi. Dengan tim dari presiden dan wakil presiden terpilih. Untuk mengadopsi mungkin sistem yang sudah terbukti efektif. Dilakukan oleh pelengak gubuk. Kami tidak boleh mendahului hasil kerja-kerja tim. Oke. Tapi perlu diingat bahwa Pak Prabowo belum dilantik. Nanti kalau sudah dilantik. Kita melihat dulu. Apakah nanti ada unit pengelola teknis. Karena yang diberikan makan ini kan banyak. Bukan sedikit. SD, TK, SD, SMP, SMA. MI, MTS, SMA. Kalau kita melihat. Mohon maaf. Jenjang MI, MTS, SMA saja di kabupaten kami itu hampir 900. Yang berafiliasi ke kementerian agama loh ya. Belum lagi SD, SMP, SMA. SD saja 500 sekian. SMP 200 sekian. Oke. Jumlahnya polosal ya. Cukup-cukup besar. Ini butuh perhatian dan sistem ya. Dan sistem itu kami punya keyakinan. Oleh para ahli dan pakar. Sudah selesai. Dan tinggal ini diimplementasikan dan diterapkan. Lebih lanjut nanti tentu segala sesuatu itu pasti ada kekurangan dan kelemahan. Nah tentu ini yang harus diperbaiki. Dengan cara-cara yang bijak. Dan kebijakan itu tentu akan membuatkan hasil yang lebih baik. Karena tidak ada pemerintah di dunia ini yang ingin mesengsara ke rakyatnya. Nah itu dulu kata Koji. Tidak ada pemerintah di dunia ini yang ingin mesengsara ke rakyat. Tapi seandainya nanti misalnya tim ahli dari Prabowo Gibran ketika sudah dilantik meminta asistensi misalnya. Untuk berbagi pengalaman. Berarti harusnya. Oh kita siap. Siap ya. Siap. Kita siap. Oke. Tapi jangan lalu kemudian kami menjadi sok gitu kan. Nah ini sudah dikerjakan oleh tim-tim yang ada. Oke. Bukan-bukan menjadi sok tapi berkolaborasi ya. Iya. Oke. Nanti kita lihat dulu kah. Oke. Seperti apa. Nah ini programnya juga termasuk pembagian tablet tambah darah ya untuk remaja putri ya. Saya mendengar juga ada pemberitaan seperti itu. Dan ini merupakan hal yang penting. Karena memang tidak secara langsung dampaknya kalau misalnya remaja putri diberikan tablet penambah darah itu nanti akan menurunkan resiko kehamilan saat yang bersangkutan mengandung seperti itu. Sehingga juga bisa menyelamatkan ibunya sekaligus menghindari, menghindarkan anaknya dari resiko stunting. Karena stunting ini bahaya mas. Bahaya. Kita beli celana 1 juta kita potong berapa udah rujuk. Memasuk tentara gak bisa. Oke. Banyak kerugian gitu. Iya, iya. Dan itu merupakan salah satu upaya prioritas ya dari Kabupaten Lombok Tengah untuk menurunkan stunting. Patut kami apresiasi ibu. Boleh dikasih tepuk tangan dulu nih kayaknya teman-teman. Oke. Lalu selain program stunting, Bapak, ada program apa lagi yang dimiliki oleh pemerintah Lombok Tengah, pemerintah Kabupaten Lombok Tengah untuk meningkatkan kualitas pendidikan, Pak? Apa ya. Kemarin kami menyekolahkan penghafal Quran. Oke. Jadi dokter. Itu ada yang kami jaring ada 18 orang. Menyekolahkan ini dalam arti diberikan biaya siswa, Pak? Diberikan biaya siswa. Oke. Tapi tidak pakai dana pemerintah. Nah, kalau tidak pakai dana pemerintah itu dananya dari mana, Pak? Ini mohon maaf ini Mas Jansen, kami yang muslim. Suatu ketika saya membaca buku ya. Karena saya ini bukan ahli agama. Saya membaca buku ada 10 orang masuk neraka menjadi tidak masuk neraka. Karena di antara 10 itu ada satu yang bersahabat dengan penghafal Quran. Oke. Maka di pagi hari setelah selesai senam, saya pidato. Betapa mulianya kita-kita yang apa yang membahagiakan hafiz-hafiz Quran ini. Maka kami minta sodakoh kepada seluruh pegawai negeri. Oke. Bisa enggak kita bersodakoh? Ada yang teriak berapa, ada yang berlain jangan. Sudah kita sodakoh 5 ribu rupiah saja setiap bulan. Garis miring seikhlasnya. Oke. Tanpa ada paksaan. Malah yang non-muslim kami sampaikan enggak usah. Sampai begitu. Tidak ada kewajiban untuk non-muslim? Iya, iya. Tidak ada kewajiban. Pun yang muslim juga tidak ada kewajiban. Namanya juga sodakoh. Dan akhirnya kami coba dan mendapatkan rezeki itu yang cukup. Itulah dasar masal mula. Kami nyekolahkan para hafiz-hafizah penghapal Quran ini jadi dokter. Jadi dokter itu masuk saja lima ratusan juta. Kenapa profesi dokter Pak yang dipilih? Karena kita berpikir akan sumber daya manusia kesehatan di masa depan. Karena sejumlah penduduk ini semakin hari bukan semakin berkurang. Tapi pasti semakin bertambah. Karena dilihat dari sisi rasio, seribu orang itu satu dokter ya. Kalau jumlah penduduk kami 1 juta 60 ribu, maka kami harus punya seribu enam orang dong. Kami punya dokter hanya 200 sekian. Tapi kami membaca, memang semua kabupaten juga kurang dokter gitu kan. Tidak mungkin kita akan mampu menyelesaikan itu dengan dokter semua. Karena memang kedokteran itu cukup mahal. Kami melihat dan dilindungi juga aturan-aturan. Kalau kita nyekolahkan orang lain, seorang di universitas tertentu dengan fakultas selain dokter, itu agak murah, Mas. Pendidikan. Kemudian yang lainnya, cukup 30-50 juta, selesai nanti dibantu oleh CIP, Kartu Indonesia Pinter. Tapi dokter kan tidak ada CIP. Tidak ada Kartu Indonesia Pinter. Jadi secara dana bagaimana membuat ini sustainable, Pak? Lalu kemudian, kami mampu menyekolahkan itu sembilan orang, Mas. Dari 18 orang yang dijaring. Oke, jadi 18 orang diseleksi dan sembilan yang terpilih. Bukan banyak yang diseleksi. Tapi ada kriterianya. Kriterianya itu kategori miskin. Miskin yang bagaimana? Kami yang buat, Tim. Misalnya, tidak boleh pegawai negeri. Anak pegawai negeri tidak boleh. Punya tanah satu hektare, nggak boleh. Nah, ini dialamatkan kepada anak yatim. Berarti yang tidak punya orang tua, Pak. Yatim itu usianya dalam hukumnya itu 14-15 tahun, Mas. Kalau 15 tahun, ke atas dikeluarkan. Itu udah berhenti jadi yatim, ya. Itu 15 tahun ke bawah. Itu yatim. Itu ada 12.137 jumlahnya yatim itu. Tapi ini pun terupdate setiap bulan. Saya lanjutkan dulu yang sekolah ini. Nah, kami sekolahkan mereka. Kami tes mereka oleh lembaga pengembangan tilawatil Qur'an. Oke. Terjaringlah kategori miskin ini sekitar 18 orang. Berdasarkan saringan datanya ya, 18 orangnya. Setelah itu kami kerjasama dengan camat. Mbak Binsa, Mbak Binkam Tipmas, Danny Polri. Lihat dari dekat rumahnya seperti apa. Mana SPPT-nya? Betul tidak ada penyatana dan lain sebagainya. Pegawai negeri itu tidak orang tuanya. Itu baru kami bimbalkan. Oke. Kami bimbalkan 18 orang itu. Karena dia harus berkompetisi nanti di UNRAM dan UNIZAR. Ternyata lulus. Lulus itu 9 orang. Itu satu orang kan tahu sendiri betapa mahalnya kalau dokter. Dan dilundungi lagi. Apalagi Bukate sekarang lagi naik kawan-kawan. Mahal itu. Sekali bayar misalnya 2,7 miliar. Semua orang itu. Carikan pondok juga. Pangannya. Semua itu kita lakukan. Kenapa? Kenapa? Ini penting. Untuk menyetarakan penghafal-penghafal Quran itu dengan orang-orang yang kaya. Karena ini adalah kategori miskin yang kita sekolahkan ini. Dan kategori miskinnya diverifikasi secara mendalam ya Pak ya? Saya berpikir begini juga. Jadi dokter kan juga harus banyak menghapal. Mereka menghapal 6.666 ayat. Apalagi kelas Bodrek, Susita, Panadol, Atalgen. Kira-kira begitu. Dalam pemikiran kami. Maka ini akan berhasil. Itu dalam pemikiran saya. Ada temuan berarti ya. Dan akhirnya anak-anak ini IP-nya 3,5. Kemarin itu anak-anak kita itu dapat juara nasional. Mewakili Indonesia lah. Di Tartel. Itu anak-anak kita itu. Di antara sekian orang yang sekolah itu. Dan mewakili Universitas Negeri Mataram. Itu ada di beritanya. Nanti kalau ada insertnya ya bisa kita masukin ya teman-teman ya. Lalu tadi ini saya tertarik dengan program ini Pak. Tetapi mungkin tadi penjelasannya masih kurang detail gitu. Saya pengen detailkan lebih lanjut. Tadi dikatakan di atas 15 tahun sudah tidak termasuk anak yatim. Dikeluarkan dari status anak yatim. Nah sementara orang masuk kuliah itu kan sekitar di atas 17 tahun Pak. Ada lalang 2 tahun di situ. Tidak anak yatim. Kategori miskin. Oke. Jadi sudah diklarifikasi. Kategori miskin. Kategori miskin. Tidak anak pegawai negeri. Oke. Kalau punya tanah 1 hektare gak boleh. Ya. Yang betul-betul. Oke. Tapi mereka punya, kami anggap punya intelektual yang bagus. Oke. Ya. Karena mereka kadang pengen sekolah tapi mereka tidak mampu. Apalagi kedokteran. Besok koasnya udah berapa pro. Betul. Biayanya tinggi untuk sekolah kedokterannya. Coba bayangkan sekarang dengan otak. Mereka menghapal 6.666 ayat. Ya. Iya. Maka ini penting juga menjadi perhatian kita. Dan Alhamdulillah Mas Di. Teman-teman juga banyak yang datang dari kabupaten lain. Bagaimana cara mencari duitnya juga itu kan. Karena saya juga tidak punya duit. Ini kan hanya inovasi-inovasi ringan yang harus diimplementasikan. Oke. Sudah berapa tahun berarti Pak berjalan pro. Ini sudah 2 tahun Mas. 2 tahun. Kami ini sekarang mau bangunkan rumah sakit. Rencana mudah-mudahan di akhir tahun atau pertengahan tahun-akhir tahun. Rumah sakit ini namanya rumah sakit yatim khafiz. Oke. Dalam khayalan kami di pojok-pojok itu adalah speaker kecil. Begitu orang merobat di sana nanti bunyi solawat yang ada. Nah itu kami yang di muslim ya. Lalu kemudian anak-anak ini disanalah mereka bekerja nanti. Mengurus rumah sakit itu. Dan kami sudah buatkan fakta integritas anak-anak ini sebelum mereka masuk kuliah. Mereka harus menggratiskan seluruh anak-anak yatim yang ada di Kabupaten Lombok Tengah. Yang kurang lebih terupdate data saat ini 12.137 orang. Oke. Kita berikan apresiasi tepuk tangannya teman-teman. Nah tadi Bapak menyebutkan bahwa anak ASN dikecualikan dari program beasiswa ini Pak. Nah pertanyaan saya apakah semua ASN itu tergolong mampu Pak? Karena kami membaca juga ada banyak sekali anak berpotensi tetapi mungkin ASN-nya golongannya tidak terlalu tinggi. Sehingga mereka merasa mereka juga punya kemampuan tetapi terhalang status ASN ini Pak. Dan ini tidak hanya terjadi di Kabupaten Lombok Tengah tapi di seluruh Indonesia. Gimana Bapak mengambil jalan tengah untuk isu yang terjadi seperti ini? Saya punya jawaban Mas. Saya punya jawaban. Anak ASN ini kan Bapaknya punya cara untuk mencari nafkah. Oke. Dari aparatur sipil negara. Tapi ini anak-anak ini kan anak berutani bukan petani. Iya. Kan lebih parah lagi ini. Oke. Lebih parah lagi. Karena memang semata-mata ingin menyetarakan kondisi mereka dengan orang-orang kaya, orang-orang hebat. Kan orang-orang yang mampu ini bisa sekolah jadi dokter ini Mas. Saya kepingin bagaimana mungkin rasanya teman-temannya bisa bersekolah setara dengan orang-orang hebat itu. Oke. Jadi dianggap skala prioritasnya masih sudah menggunakan anak-anak berutani. Coba kalau misalnya seluruh ASN ini boleh mau bersodakah 1 juta setiap bulan semua. Ya mungkin semua juga kita bisa sekolahkan. Tapi mereka juga hidup dalam kondisi itu. Maka 5.000 rupiah garis miring seikhlasnya. Itu sodakohnya itu. Baik. Lalu kemudian apakah ada rencana untuk mengembangkan program ini ke sektor pendidikan lain atau wilayah lain di Kabupaten Nomok Tengah Pak? Tentu ini menunggu skenario tua. Oke. Bagaimana nanti perjalanan ini ya kita lihat dulu. Kita lihat dulu. Kita lihat dulu. Dan terus terang saja. Trial error dulu ya? Masih wait and see. Terus terang saja. Karena kami ya cukup lama ya. Pernah jadi pimpinan DPR. Oke. Ya pernah di provinsi juga jadi pimpinan komisi. Pernah jadi wakil bupati. Oke. Pernah jadi bupati. Apa ya. Karena kami bukan orang yang berada ya. Dalam perjalanan hidup tangan saya ini. Nyari ubi. Pulang sekolah. Tidak ada yang dimakan. Kena cangkul. Pernah lama mikul. Jadi juru ukur kemana-mana. Habis apalah kita ya. Sehingga merasakan bagaimana sih hidup dan kehidupan ini. Maka mencoba berinovasi walaupun sekecilnya. Tapi mungkin bisa untuk lebih jauh untuk maselatan orang banyak. Sudah berjalan dua tahun. Ya ya ya. Itu yang kami pikirkan. Dan menjadi pemerintah tidak hanya harus cari uang saja. Tapi dengan kuat tenaga gitu kan. Tapi butuh spiritual. Apa spiritualnya? Itu tadi. Ngapal Quran. Anak-anak yatim yang kami angkat pegawai perdesa tadi. Kami data. Kami imbu kepada seluruh sekolah. Kami buatkan satu hari namanya hari Rahman Raimde. Kita kumpulkan sodakoh kepada mereka. Teman-teman gitu apa. Ini kan spiritual namanya. Dan kami rasakan. Alhamdulillah seluruh kepala dusun. Dapat kami belikan sepeda motor. Pemda dapat belikan sepeda motor. Seluruh kepala dusun. Yang mohon maaf mungkin di kabupaten lain belum ada ya. Mohon maaf ya. Saya tidak tahu ya. Tapi itu. Seluruh kepala dusun. 1.825 dusun. Itu dari mana duit itu kan? Kalau bukan Tuhan yang menggerakkan hati otak dan pikiran manusia. Untuk terus berkarya. Memberikan pendapatan asli daerah kepada daerahnya. Nah seperti itu. Marbot Masjid Kami Gaji. 1.642. Nah belum lagi apa namanya kebutuhan-kebutuhan lain. Para petani yang ikut asuransi kita asuransikan. Para nelayan kita asuransikan. Kita ambilkan dari dana di becah hati tembako. Kenapa? Karena kita sayang pada masyarakat itu. Jadi pengalaman yang panjang di pemerintahan. Mendorong hati Bapak ya untuk semakin lagi memperhatikan masyarakat kecil. Iya ya sambil minum dulu ini. Oke kita berikan apresiasi nih sambil Pak Patul minum juga. Oke lalu kemudian. Saya tadi karena Bapak ada menyinggung nih sedikit soal jarinya Bapak seperti itu. Ini kayaknya kalau denger-dengar juga Bapak udah sering sekali menjelaskan dalam kesempatan lain. Jarinya Bapak yang tidak sengaja tercangkul ketika mencari ubi itu menjadi inspirasi dari nama Sirkuit Internasional Motocross 459 di Lantan. Nah lalu pertanyaan saya kenapa PMK Pelompok Tengah menginisiasi pembangunan Sirkuit Motocross ini Pak? Karena biasanya di Indonesia ini cukup sering kebijakan-kebijakan yang dibentuk itu karena asas gak mau kalah dari instansi lain gitu. Nah saya langsung aja nih langsung nanyanya belak-belakan aja. Sungguhnya apa yang diharapkan dari acara ini untuk kepentingan masyarakat Pak? Atau jangan-jangan pembangunan Sirkuit ini hanya karena gak mau kalah dari MotoGP Pak? Oh begini. Saya ini pelayan. Oke. Melayani orang yang dilayani gitu kan pelayan orang yang dilayani. Maka sering sekali saya mengatakan Hadam pelayan masyarakat. Ya. Jabatan politik itu berat mas. Jabatan politik itu berat. Kalau tidak hadir di undangan aja serba-sala. Oke. Iya. Kemarin sebelum dipilih acara potong rambut diundang hadir. Sekarang setelah jadi malas hadir. Berat. Ini dari sisi kehidupan dialog diskusi masyarakat antar masyarakat. Belum lagi kita berbicara tentang pembangunan. Yang saya pikirkan apa mas? Di selatan itu ada proyek strategis nasional. Oke. Di selatan. Selatan itu mana? Di kecamatan Pujut. Kecamatan Pujut itu di mana? Ini karena kami bagi tiga zona kecamatan ini mas. Ada Aib Meneng di wilayah utara. Ada tengah itu Tunjung Tilah. Dan ada selatan itu Empak Bau. Empak Bau itu kecamatan Pujut. Oke. Prebar, preberdaya, dan jongat, pengerata. Nah. Lalu kemudian di kecamatan Pujut itu Tuhan menciptakan pantai yang begitu indah. Pasir berbutir. Ya. Pasir berbutir. Wisata alam yang cukup panjang. Itu ada 87 kilo kurang lebih. Mulai dari awang sampai tarokai belik. Nah, karena wilayah itu ada sejarah, sampai lah pada titik terakhir bahwa Bapak Presiden Joko Widodo menandatangani satu kawasan, yaitu kawasan khusus, maka diberikan nama kawasan ekonomi khusus. Lalu kemudian menjadilah skala prioritas pembangunan nasional. Ini kan tahap kedua, dia bertahap itu. Ya, ya, ya. Nah, pertanyaannya. Hidupi kok pembangunan di wilayah selatan atau di wilayah Empak Bau ini tentu menjadi kecemburuan keluarga kita di wilayah utara. Maka ini untuk pemerataan pembangunan. Di wilayah selatan ada dibangun dengan pemerintah yang begitu banyak uangnya. Kemudian di utara, kita mau bangun juga kan nggak mungkin. Maka kami membangun itu pakai non-APBD, Pak. Non-APBD lagi? Iya, dalam rangka pemerataan pembangunan. Oke. Itu non-APBD, bisa dicek. Dari mana asal dananya itu, Pak? Itu nggak mahal, nggak mahal-mahal banget. Kami pemerintah kan punya alat berat. Ada dosor, ada eksapator, ada macam-macam. Kami kumpul. Ini pasti ada ketimbangan menurut masyarakat kita nanti. Maka perlu kita pikirkan. Sehingga terbangunlah sirkuit 459 itu. Nanti masalah nama dulu. Terbangunlah di lantan. Itu pakai non-APBD. Dari mana? Saya minta, Pak Kadis, kalau ada rejeki, Bisa nggak kita minta untuk beli solar? Alat kita ada. Dan lain sebagainya. Urunan-urunan, itu bisa terbangun, Mas. Itu bisa terbangun. Saya mungkin dari satu rupiah. Pak Kadis dari dua rupiah. Kadis-kadis ini. Dalam rangka apa? Pemerataan pembangunan, tidak ada lain. Nah, lalu kemudian kegiatan-kegiatan lain. Kemarin, Bapak mantan gubernur kita, Pak Zul, Kipli Mansa, juga datang ke rumah. Dinda, gimana kalau kita bikin MS2 di sana? Ayo, Pak Zul. Ini kan untuk kemasalahan orang banyak. Saya bersyukur saja untuk menggerakkan ekonomi wilayah utara. Kira-kira itu dulu tujuan bangunnya dalam rangka pemerataan pembangunan. Nah, sisi lain, kalau misalnya motor GP ada di selatan, lalu kemudian ada kegiatan di sana bisa dikolaborasikan ke depan oleh generasi kami, ini menjadikan dampak yang cukup positif terhadap pergerakan ekonomi. Baik di selatan maupun di utara. Nah, lain sisi juga ada benang stokal, benang kelambu. Juga itu cukup pemicu. Karena benang stokal, benang kelambu ini kan airnya tidak pernah kering. Keluar dari pori-pori batu yang tidak pernah kering, maka orang-orang lain pun banyak yang datang ke sana. Nah, kalau ini bisa kita sinergikan, kolaborasikan, kemudian teman-teman yang pelaku pariwisata ini bisa membuat skidol, tentatif jadwal, kemudian paket wisata, ini kan bisa menjadikan cukup bagus nanti ke depan. Maka saya sering mengatakan, apa yang kita lakukan hari ini adalah batu pijakan-batu pijakan untuk generasi kita nanti di 10, 20, 30 tahun yang akan datang. Nah, tadi sudah dijelaskan juga pak bahwa ada kolaborasi ya, antara yang Pemkap Lompok Tengah, kemudian desa, untuk melakukan pemerataan pembangunan. Itu tadi secara spesifik dibahas soal pembangunan di utara ya, di sirkuit lantan. Nah, kalau misalnya nih kita ngomongin sirkuit mandalikan ya pak, yang cukup banyak dinominasi oleh pemerintah pusat, seperti apa kolaborasi antara Pemkap Lompok Tengah dengan pemerintah pusat pak? Eh, mohon maaf mas. Jadi, kami merasakan. Kalau tiga hari event, anggap saja kalau dulu ada Marquez, Palentino Rossi, Pedrosa datang gitu. Oke. Tiga hari event itu bisa kami sampai 12 miliar mas. 12 miliar pendapatan daerah? Pendapatan dari pajak hiburan. Oke. Di luar pajak hotel dan restoran. Lalu? Nah, ini kalau bukan karena kolaborasi, tidak mungkin. Berikut. Kalau tidak aman, tidak mungkin juga itu terbangun. Makanya keamanan yang seperti apa. Kenapa? Karena semakin rame nih, banyak orang datang dari mana-mana. Dan hal yang baru dirasakan. Coba bayangkan saja. Begitu kali pertama yang namanya motor GP mas, betapa ributnya orang-orang ini. Bukan saja di Lombok Tengah, tapi hampir se-Indonesia berbicara tentang transportasi darat. Transportasi laut. Transportasi udara. Kenapa? Karena ini baru pertama. Masyarakat kita ribut. Hari ini tentang bagaimana penumpang yang berangkat dari bandara menuju titik sirkuit. Kemudian akan berhenti di mana. Karena hal yang baru. Hal yang wajar ini. Oke. Ini baru ada ini. Iya. Maka, bukan saya meremehkan. Tidak. Tapi ini hal yang baru yang harus ditata. Oke. Kondisi, kondisi, keadaan. Akibat dari di mana ada gula, pasti di sana ada semua. Dan persoalan itu pasti kita, pasti ada itu. Oke. Untuk pagelaran internasional sendiri di sirkuit Mandalika itu sudah dilaksanakan beberapa kali Pak. Lebih dari lima kali Pak kan. Kalau kita menghitung World Superbike dan MotoGP. Banyak. Oke. Apa yang pelajaran yang sudah diterima begitu? Dari manajemen event ini yang sudah dilakukan berulang kali Pak? Setiap tahun itu sekarang tidak kurang dari 10 kegiatan Mas. Oke. 10 kegiatan. Tapi yang menghasilkan pajak itu kan yang sementara ini adalah pajak hiburan dari MotoGP. Oke. Yang lain-lainnya betul. Tapi tidak begitu besar Mas. Nah apa yang kami dapatkan? Saya bersyukur. Ini pergerakan ekonomi yang cukup luar biasa. Dulu kami berawal dari 900 miliar dari 10 tahun yang lalu. Oke. Sekarang APBD kita sudah di 2,7 triliun Mas. Ini artinya kan ada pergerakan. Ya. Sudah ada pergerakan. Nah pembelajaran-pembelajaran apa? Terus kita belajar bagaimana pola senergitas untuk mendapatkan sesuatu sehingga nanti ada yang lebih. Maka tata kelola usaha kecil menengah juga harus dipikirkan. Itu di luar pajak hotel dan restoran loh tadi itu ya. Begitu ada orang datang nginep di hotel. Kami dapat 10 persen. Itu kan sudah cukup luar biasa itu. Belum dikalikan banyak gitu kan. Cukup memberikan dampak yang positif dari pajak hotel dan restoran. Kalau tadi yang kami sampaikan itu 12 miliar itu. Itu dari pajak hiburan. Dari tiket itu yang kita dapatkan. Belum lagi pergerakan-pergerakan lainnya. Berapa ribu ton beras. Berapa ribu ton daging. Berapa ribu ton sayur mayur. Berapa ribu biji telur. Juga itu kan akan habis. Akibat dari banyaknya orang. Bayangkan satu kali event itu bisa sampai 60 ribu orang datang. Maka pasti ada sesuatu. Pasti ada sesuatu. Bayangkan saja. Sedang ribut-ributnya motor GP ada copet. Eh copetnya dari mana? Nah ternyata bukan copetnya dari Lombok tapi dari luar. Kita tidak akan sebutkanlah daerahnya. Itu seperti itu. Dan tentu pasti upaya berkelanjutan akan terus dilakukan untuk menjaga ketertiban itu. Harus. Bukan ada waktu saat motor GP berarti. Harus. 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 Lalu kemudian saya ingin berlanjut Pak ke pertanyaan berikutnya. Tadi juga Bapak sudah jelaskan banyak sekali bahwa proyek atau program-program yang dikerjakan oleh Kabupaten Lombok Tengah itu juga banyak yang didasarkan kebutuhan dananya pada donasi, pada zakat juga. Bapak saya membaca ada kerjasama antara PMK Lombok Tengah dengan Badan Amil Sakat Nasional ya atau BASNAS. Nah sementara itu di sisi lain seperti yang tadi juga Bapak sudah jelaskan penerimaan dari hotel dan restoran saja 12 miliar seperti itu. Pernamaan pancak daerah dalam APBD Loteng tahun 2023 diproyeksikan sebesar 200,4 miliar. Ini diproyeksikannya. Nah ini hampir 3 kali lipat kawan-kawan dengan realisasinya sebesar 77,6 miliar di tahun 2019. Nah bila mayoritas dari program yang Bapak susun mengandalkan donasi berarti ini anggarannya ini utuh nih. Berarti harusnya akan melontarkan pembangunan di sisi lain dong Pak di Kabupaten Lombok Tengah ini? Gak ada donasi. Oke. Gak ada. Kalau yang donasi itu, itu sekolah kedokteran. Oke. Lain-lain kan harus dari pembangunan. Gak mungkin masyarakat akan mampu. Gak mungkin masyarakat akan mampu. Yang kami dapat dari donasi itu kita sekolahkan dokteran. Oke. Yang lain-lainnya dari APBD. Dari-lainnya dari PBD, APBN. Jadi pelengak gubuk juga dari APBD dan APBN? Oh iya. Oke. Iya. Pemerintah itu. Cuman kan sistem saja yang beda. Yang membuat dia bisa menjadi turun. Kemudian kepercayaan masyarakat, kolaborasi sinergitas. Di antara semua stakeholder, pemerintah, masyarakat. Baik itu di Kabupaten, kecamatan, desa. Nah itu juga kerjasama-kerjasama itulah yang membuat itu bisa menjadi cepat menurut. Oke. Itu pas ya. Nah dengan dana yang masuk tiga kali lipat, tadi Bapak mengatakan kalau pembangunan disokong bukan dari donasi. Pembangunan apa saja yang sudah dilakukan oleh PMK Pelombok Tengah nih Pak? Oh banyak, banyak. Kita bukan saja berpikir tentang pembangunan. Hal yang tidak dilihat kayak menurunkan angka starting kan butuh anggaran yang cukup besar juga mas. Oke. Iya. Kemudian jalan, infrastruktur jalan apa. Loh kami sampai berhutang tuh mas. Iya. Sampai berhutang. Kantor Bupati tuh kami berhutang juga itu. Tapi udah selesai. Dan kalau udah berani kita begitu. Iya. Kita tidak sombong-sombong amat. Tapi berhutang pun dia berat. Iya. Di visibility study dulu. Tidak semua orang dikasih berhutang. Oke. Infrastruktur jalan juga kita berhutang. Iya. Kenapa? Karena kita sayang akan masyarakat itu gitu kan. Iya. Ya jujur saja saya katakan. Posisi jalan mantap kami sudah 80, sekian persen loh. Di Kabupaten Lombok Tengah ini. Benar. Tapi saya percaya juga. Masih ada jalan yang 20 persen itu. Itu yang berteriak-teriak. Iya. Kalau dulu malah kita susah sekali. Belum ada jalan-jalan ini terbangun. Dan itu pastinya nanti yang 20 persen akan segera ditangani ya Pak ya. Ya kita akan berupaya semaksimalnya mungkin untuk harun ditangani. Kenapa? Ya dampangnya juga cukup besar. Ketika jalan ini di hot make. Loh. Memang kita tidak bersyukur jalan ini di hot make semua mas. Jalan ini di hot make. Pinggir jalan itu pasti mahal harganya. Ya yang dicor ya. Ketika. Ya di hot make lah. Ketika tanah dijual di pinggir jalan itu maka pasti dia mahal dong. Kalau tanah itu mahal masa BPHTB-nya semakin besar. Itu pajak namanya. Iya itu pajak. Eh kita kalau bisa malah kita ingin buat jalan itu dari kaca Pak. Iya. Benar. Saking inginnya kita. Loh. Sekarang kalau tinggal 20 persen 15 persen. Itu sudah luar biasa loh keupatan Pak. Bisa Bapak bandingkan dengan tempat lain. Itu sudah luar biasa. Tapi kalau ada yang teriak-teriak gitu. Ya wajar. Itulah makanya dia iri kan. Orang sudah di hot make. Kita belum. Ya wajar itu. Tapi kan enggak boleh kita sebagai pemerintah ini marah Pak. Ya kita harus mengakomodan mereka. Kalau di media-media itu mengatakan bisa Anda kerjakan jalan. Itu saya hanya bisa tertawa Pak. Hanya bisa tertawa. Kenapa? Karena dia belum pernah jadi kadus. Iya belum apa-apa lagi jadi pemerintah. Jadi kadus saja di Anda yang ngomong-ngomong itu. Iya. Belum lagi bazar-bazar orang-orang yang ingin mendiskreditkan saya. Akibat ada cerita memaju jadi gubernur. Kan hal biasa. Tapi masih melanjutkan soal tadi Pak. Ada dari donasi, dari zakat gitu ya. Juga yang banyak. Meskipun tidak menjadi sumber pemasukan utama dari pemerintah gitu. Untuk menjalankan program-programnya. Berarti kalau kita lihat ini berarti benih gotong royong ini sangat kuat ya di Kabupaten Omok Tengah Pak. Ya mungkin orang yang bisa menilai. Saya tidak akan mengatakan hebat dan mungkin orang lah yang menilai. Soal yang menilai positif dan negatif itu batas kemampuan kami sebagai pelayanan ada masyarakat. Dan tidak takut dikritik? Tidak ada masyarakat juga persoalannya. Oke. Tapi kan boleh saya mengatakan ini loh kondisinya. Nah gitu loh. Kan boleh saya menjawab. Boleh memiliki hak jawab ya? Iya kan boleh. Dan boleh saya juga diam kan. Karena yang ngomong juga belum tentu dia jadi kepala dusun, belum tentu dia jadi kepala desa. Dan belum tentu pernah ikut eleksan atau miliar dan lain sebagainya. Kan biasa saja kan namanya juga masyarakat banyak. Satu kepala, satu hati, dua kepala, dua hati. Kan hal biasa itu. Memahami bahwa itu adalah resiko dari menjadi seorang penjabat publik ya? Nah itulah resiko. Oke. Baik sekali lagi terima kasih banyak Bapak. Ya. Sudah berkenan hadir ke studio kami disini. Baik. Semoga perbincangan kita ini dapat berguna ya bagi masyarakat yang mendengar. Baik. Kalau begitu saya Jason Aksalino pamit lebih dahulu. Undur diri. Jangan lupa untuk menyaksikan episode-episode Inside Talks berikutnya. Salam. Dadah. Terima kasih. Terima kasih.